Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Solenograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang produk baru dari GoPro Yaitu namanya Hero 11 Black Pada generasi ke-11 ini, GoPro mengeluarkan 2 versi Yaitu versi Hero 11 Black dan Hero 11 Black Mini Pada generasi ke-11 ini, resolusinya lebih mengotak ya Yang dari sensernya langsung Lebih hanya untuk apa Ketika kita sekali merekam itu Nanti bisa diubah resolusinya di aplikasi ya Ketika kita ingin mengupload ke smartphone Itu kita tidak perlu men-cropping ya Kita hanya perlu untuk mengensuaikan resolusinya ya Sehingga bisa berbentuk portrait ya Kalau ada YouTube dan yang lain-lainnya Itu kan landscape Jadi bisa kita langsung ubah di aplikasi ya Tanpa perlu kita meng-cropping video tersebut Jadi hampir mirip dengan generasi sebelumnya Untuk bodi dari kamera ini Pada bagian depan ada layarnya Kita bisa melihat apakah kita sudah ada di tengah kamera atau belum Dan tentu saja pada bagian depan ini Belum bisa touchscreen ya Belum seperti print sebelah ya Dan pada bagian depannya tentu saja ada lensanya Ada mic-nya ada mode-nya atau power mode Ini untuk menyalakan dan mengubah modenya Dan pada baterainya Warnanya silver ya Dan tentu saja membutuhkan kartu memori Di sini harus yang kelas 10 ya Itu untuk merekamannya lebih bagus ya Tanpa adanya korup pada kartu memori Kalau kita menggunakan kartu memori dengan kapasitas 64GB Kita bisa merekam hingga 3 jam non-stop ya Tentu saja nanti filenya akan kebagi-bagi ya Tiap beberapa menit ya Dan kita bisa satukan di software aplikasi dari GoPro ini sendiri Dan pada bagian bawah ada mountingnya Yang bisa kita tempelkan di mana-mana nantinya Dan pada bagian belakang ada layar yang touchscreen ya Hampir mirip dengan yang sebelumnya Pada bagian atas ada tombol Tombol untuk merekam ya Jadi ketika GoPro ini mati Langsung kita pencet ini Tombol ini langsung bisa merekam secara otomatis ya Tentu saja GoPro ini Kelebihan dari yang lainnya Yaitu bisa digunakan di bawah air ya Dibandingkan dengan perangkat yang lainnya ya Seperti handphone dan yang lain-lainnya Apabila kita membandingkan Padahal di handphone itu bisa Kenapa harus beli GoPro Karena handphone itu lebih ke Untuk berkomunikasi ya Kalau untuk foto itu Untuk foto-foto yang ringan ya Kalau GoPro ini lebih ke Untuk ke perekaman ya Jadi secara fungsi itu Sudah berbeda ya Tentu saja pada Hero 11 ini Resolusinya sudah ditingkatkan Yaitu dengan 27MP Jadi fungsi dari layar depannya itu Untuk memposisikan apakah sudah di tengah atau belum Dan ada modenya apakah foto maupun video Dan ada informasi lainnya seperti shutter speed Dan yang lain-lainnya Dan tentu saja baterainya diklaim Bisa tahan di suhu yang ekstrim Suhu yang dingin Maupun yang panas ya Karena pada generasi sebelumnya Ada isu bahwa Ketika baterainya itu sudah panas Kameranya akan menjadi hang Dan tidak bisa digunakannya Jadi harus dicabut dulu Dan ditunggu dingin Baru bisa digunakan kembali Karena ukurannya sangat kecil ya Jadi memerlukan Pelepasan panas dari baterai itu ya Dan ini bisa Untuk foto Dengan seni tingkat tinggi ya Ini menggunakan shutter speed yang pelan Jadi ketika kita gunakan shutter speed yang pelan Lalu kita gambar Kita menggunakan flashlight Dari handphone Lalu kita gambar Menggunakan shutter speed yang pelan Nanti langsung bisa Seperti ini Untuk harganya Hampir-hampir mirip ya Ketika GoPro yang sebelumnya rilis Yaitu di kisaran 8 jutaan Jadi disini ada Produk detailnya Dan tentu saja Selain Masuk ke kartu Memory atau SD card Ini akan langsung Di upload Ke cloud ya Dan mungkin nanti Kedepannya GoPro akan Mengembangkan bisnisnya Di bidang cloud Dan mungkin harga Perangkat kameranya Bisa lebih ditekan kembali ya Bisa lebih murah kembali Jadi disini sudah Mendukung Kualitas 4K 60 fps Ditambah 2,7K 240 fps Dengan 24,7 megapixel Dan 27 27 megapixel Pada high-res photo Dan sudah Hyper smooth Versi ke-5 ya Jadi Videonya itu Bisa lebih stabil Dengan horizon lock Dan waterproof 33 feet Jadi kelebihan dari Hyper smooth ini Jadi kamera ini Akan merekam terlebih dahulu Lalu akan Men-cropping Videonya Agar Bisa terlihat lebih stabil Yang di-highlight disini Itu automatic Highlight videos Ada Large New image sensor Yaitu 8x7 Dengan Resolusi 5,3K 60 fps Dan 4K 120 fps Dan adanya Hyper smooth Versi 5 Jadi tiap GoPro ini rilis Hyper smoothnya ini Selalu di-upgrade ya Versinya Dan bisa waterproof Dan Diklaim Bisa tahan Pada suhu yang ekstrim Seperti ini Bisa kita gunakan Di berbagai Lokasi ya Dan ada juga Aplikasi Untuk Mereview Apa Langsung Bisa juga Meng-upload video kita Bisa mengabungkan Video kita Pada aplikasi tersebut ya Jadi ini Yang di-highlight tadi Karena bentuknya Persegi ya Atau kotak Bisa langsung Diubah resolusinya Bisa Mendatar Landscape Maupun Portrait Dan tentu saja Karena ini Kamera action Bisa ditempelkan Di berbagai Alat ya Atau Tempat Dan ini Bisa Tahan Di Suhu Yang Dingin Sekali ya Ini Perbedaan Ketika Hyper smoothnya Tidak Dikunakan Dan Hyper smoothnya Dikunakan ya Tentu saja Ada Croppingnya Karena Bergetarnya Pada Bagian Pinggir Pinggir Dari Video tersebut Apabila Kita Stabilisasi Akan Dikrop Sehingga Tidak Ada Getaran Pada Pinggir Video Disini Ada Juga Auto Boost Dengan Hyper smooth Versi 5 Jadi Ini Mengatur Tentang Versi Berapa Karena Ini Sudah Versi 5 Akan Menentukan Seberapa Perlu Stabil Dari Video Tersebut Ada Juga Horizon Lock Ini Ketika Kita Merekam Menggunakan Pasawat Tulang Alik Dan Saja Bisa Juga Cinematic 5,3K 5K Dengan Resolusi 27 Megapixel Dan Ada Juga All New Hyper View Karena Menggunakan Lensa Rasionya 8 Banding 7 Dia Bisa Wide Dan Hampir Mirip Dengan Zoom Dan Ada Juga Foto Dengan 24,7 Megapixel Ini Sudah Termasuk Bagus Sekali Karena Kameranya Sangat Kecil Sekali Apabila Diberikan Sensor Dengan Resolusi Yang Tinggi Akan Tidak Cukup Untuk Dipasangkan Di kamera Sekecil Ini Untuk Fitur-fitur Yang terbaru Yaitu Untuk Foto Efek Ini Difoto Menggunakan Fps Yang rendah Sehingga Bisa Kita Foto Yaitu Light Painting Ini Ada Orang Yang Menggambar Menggunakan Cahaya Dan Ini Hyperlapse Ini Dan Menurut Saya Sangat Worth Sekali Untuk Dibeli Kalau Menurut Saya Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Membeli GoPro Ini Yaitu Ketika Akan Release GoPro Yang Versi Terbaru Jadi Harganya Sudah Turun Karena Untuk Versi-versi Yang Sebelumnya Rata-rata Itu Release Awal Hampir 8 Jutaan Sekarang Yang GoPro Hero 10 Sudah Bisa Kita Beli Dengan Harga 5,9 Jutaan Kalau Menurut Saya Disibutor Resmi Maupun Tidak Saya Sangat Butuh Sekali Kameranya Tidak Begitu Mempedulikan Untuk Garansinya Karena Garansi Terkadang Ketika Kita Ingin Menclaim Terkadang Itu Tidak Bisa Digunakannya Jadi Ketika Kamera Ini Rusak Sudah Memang Sudah Waktunya Rusak Karena Untuk Elektronik Barang elektronik Itu Rata-rata Apabila Sudah Digunakan Satu Tahun Sudah Maksimal Apabila Sudah Bisa Lebih dari Satu Tahun Itu Berarti Suatu Kelebihan Jadi Ini Ada Tombol Shutter Ada Lensa Dengan 27 Megapixel Ada Mikrofon Ada Folding Untuk Mounting Ada LCD Depan Ada Satu Slide Ini Apakah Sudah Merekam Atau Belum Dan Bisa Untuk Monitor Yang Lainnya Dan Pada Bagian Kiri Ada Tombol Mode Dan Bisa Tombol Power Ada Juga Drain Mikrofon Ada Juga Status Light Ada Bagian Belakang Ada Touch Screen Juga Pada Bagian Kanan Ada Bintu Ada Baterai Ada SD Card Ada Pembuka Pintu Ini Ada USB-C Port Pada Bagian Dalam Jadi Sangat Menguntungkan Sekali Apabila Kita Membeli Kamera Ini Dan Punya Saya GoPro Hero 7 Itu Masih Bisa Digunakan Saat Ini Namun Tentu Saja Kendala Pada Bagian Baterai Yang Sudah Mati Dan Itu Saja Yang Saya Sampaikan Seputar GoPro Hero 7 Yang Black Apabila Ingin Didiskusikan Silahkan Tulis di kolom Komentar Apabila Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Dan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersi Terima kasih.